Jakarta memiliki banyak destinasi wisata sejarah, salah satunya adalah Museum Sejarah Jakarta yang berada di kawasan Taman Fatahilah. Namun di tengah pandemi COVID-19, Taman Fatahilah membatasi jumlah pengunjung untuk menekan penyebaran virus corona. Kota Tua merupakan ikon wisata ibu kota Jakarta. Dulunya kawasan ini dikenal dengan Sunda Kelapa hingga Raden Fatahilah yang menyerang dan mengganti nama menjadi Jayakarta. Kemudian Belanda masuk dan menginvasi Jayakarta. Kota ini pun diganti nama menjadi Batavia pada 4 Maret 1921 dan usai Indonesia Merdeka sebutan Batavia berganti menjadi Jakarta. Pada zaman Hindia Belanda, kedatangan bangsa Belanda berperan penting dalam sejarah terbentuknya kota tua. Karenanya tidak aneh jika nuansa khas kolonial, Belanda masih sangat kental hingga saat ini di kawasan kota tua. Tidak hanya bangunan-bangunan namun arsitektur dan warna, ciri khas gedung Belanda pun masih melekat di kawasan itu. Saat ini kota tua menjadi pusat sejarah dan kebudayaan. Destinasi wisata kawasan kota tua ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Banyak wisatawan berdatangan dengan berbagai tujuan, seperti mengunjungi museum-museum, berwisata kuliner hingga bersantai menikmati indahnya bangunan tua sambil bersuah foto. Salah satunya terdapat di kawasan Taman Fatahila. Bangunan dengan arsitektur yang mirip dengan istana di Amsterdam ini memiliki taman yang disebut Taman Fatahila. Taman ini sebelum pandemi COVID-19 melandang, sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan baik untuk menikmati jajanan khas Jakarta, melihat sejarah di museum-museum, ataupun untuk sekedar bersantai sambil bermain sepeda dan mengabadikan momen di taman dengan pemandangan berlatar belakang bangunan kolonial yang indah. Namun saat ini di tengah pandemi COVID-19, pihak unit pengelola Taman Fatahila bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk membatasi pengunjung membantu pemerintah dalam pengendalian penularan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Saat ini pengunjung yang masuk ke Taman Fatahila dibatasi hingga 90% dan pengunjung yang datang hanya dapat mengunjungi museum sejarah Jakarta, museum keramik, serta museum wayang. Sebelum memasuki kawasan Taman Wisata Kota Tua pun, para pengunjung harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat, seperti diwajibkan memakai masker, membatasi interaksi, diperiksa suhu tubuh, dilarang berkurumun, dan pihak unit pengelola juga menyediakan banyak tempat mencuci tangan.